Cara ngerjain sholat jama' takedim. Adakah jama' dengan perjalanan pendek? Artinya pendek tidak 90 km. Masih ada pendapatnya. Kalau jama' doang, kayak dari sini ke serang maulid, cuma 70 km, nggak sampai 90 jama' doang, boleh. Cuma boleh doang, nggak sunat. Itu di perukunan kok, pakai kayak begitu-begitu. Nama juga perukunan, bukan rukun beneran. Kudung haji, biar nggak rukun-rukunan. Rukun beneran, biar kita benar. Begitu maghribah ma'isya. Usali, fardul maghribi, salah saraka'atin, majemuan, ma'al insya'i, jama' takedimin, ada'an lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sholat fardul maghrib, tiga roka'at, di jama' takedim dengan insya' ya, karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib, tiga roka'at. Bangun lagi, sholat insya'. Bagaimana niat sholat isanya? Biasa. Kayak nggak berpergian. Saya sholat di isa, empat roka'at. Ya, ma'adab kiblat, ya, karena Allah Ta'ala. Begitu. Nggak ada ngomong jama', nggak. Udah tuh di waktu maghrib itu. Niat jama'nya di sholat pertama aja. Di sholat kedua, nggak perlu. Sholat pertama aja, tuh namanya jama'. Biar kitanya benar, gitu. Cara ngerjain sholat, jama' takedim. Jadi yang pertama, kudu tertib. Mendahulukan sholat yang punya waktu, membelakangkan sholat yang ditarik. Begitu. Itu tertib. Jadi mendahulukan duhur, baru asar. Mendahulukan maghrib. Baru insya'. Begitu. Itu cara pelaksanaannya. Kedua, Kudu niat menjama' takdim. Kudu niat menjama' takdim. Niatnya di mana? Niat menjama' takdimnya. Terserah niatnya. Terserah niatnya. Yang penting masih sholat yang pertama. Niatnya nih, kudu niat. Boleh saja niatnya bareng dengan takbiratul ikhrum zuhur. Atau maghrib. Atau maghrib. Istilahnya maghrib bisa. Boleh aja lagi. Rakaat pertama zuhur. Niat menjam'nya. Rakaat kedua zuhur. Ketiga zuhur. Niat jam'nya. Keempat, Boleh juga. Yang penting belum salah. Karena sholat, jama' takdim itu. Sarat kedua, Kudu niat menjama' takdim. Kapan niatnya? Selagi sholat yang pertama. Kalau dikata selagi, Itu maknanya bukan di awal saja. Mau di awal boleh. Mau di tengah boleh. Mau di akhir. Boleh yang penting belum. Belum. Salam. Kalau belum salam boleh aja niat jam'nya. Enggak mesti bareng ama takbir. Enggak mesti. Kalau kita bakal bareng ama takbir. Takbirnya panjang. Mengatampe kayak tiang listrik. Yang kayak begitu. Enggak usah di situ. Niat jam'nya. Ngapain susah. Ampe Allah. Mau ngapain. Yang kayak begitu. Tuh kagak ngaji. Yang kayak begitu. Bikin puyeng aja. Begitu ya Allah. Jadi enggak usah. Begitu. Jadi harus benar. Niatnya nih. Tapi bagus bareng ama takbir. Lebih bagus. Usalli kalau kita dohara masar. Usalli fardu duhuri. Arba'a roka'atin. Majmu'an ma'al asri. Jam'at taqdimin. Adaan imaman atau makmuman. Atau adaan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat solat fardu duhur. Empat roka'at. Di jam'at taqdim dengan asar. Jadi makmum atau jadi imam. Karena Allah ta'ala. Sudah bahasa Indonesia aja yang kita bisa. Niatnya di hati. Jadi aku niat solat fardu duhur. Empat roka'at. Di jam'at taqdim dengan asar. Jadi makmum atau jadi imam. Atau sendiri begitu. Karena Allah ta'ala. Begitu. Itu niat namanya. Niat menjama'at ini niat. Masih dalam solat. Karena di awal. Boleh juga. Lagi sujud. Kita tadi lupa niat jam. Lagi sujud. Di hatinya saya tarik dah. Asar di duhur aja. Jam'at taqdim. Jadi. Lagi sujud. Lagi tasaudahir juga jadi. Di hatinya gue tarik dah. Aku niat. Asar saya tarik di duhur. Jam'at taqdim. Jadilah kita sahudah. Yang penting jangan usoli-usoli. Batal solatnya. Di hatinya aja. Yang penting belum. Belum. Salam. Itu di duhur. Salam solat duhur. Bangun solat asar. Niatnya di asar bagaimana? Udah gak ada. Di asarnya niatnya bagaimana? Biasa aja kayak kita salat asar. Usoli. Fardul Asri. Arba'arokat. Atin. Mustaqbila Qiblati. Adda'an. Ya makmuman atau imaman. Begitu. Lillahi ta'ala. Kusulat fardul asar. Gak disebut jam'at-jam'at. Udah wong izin doang. Tadi tuh izin narik asar. Udah izinnya tadi. Asar gak perlu ngomongin jam'at lagi. Di dohur itu tuh. Minta izin narik asar. Amal Allah. Jadi asarnya udah. Tinggal solat biasa aja. Begitu maghriban ma'isya. Usoli. Fardul maghribi. Salasarokat. Majmu'an. Ma'al insya'i. Jam'at takdimin. Ada'an lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat solat. Fardul maghrib. Tiga roka'at. Di jam'at takdim. Dengan isya. Ya karena Allah ta'ala. Solat maghrib. Tiga roka'at. Bangun lagi. Solat isya. Bagaimana niat solat isya'nya? Biasa. Kayak gak berpergian. Saya solat di isya. Empat roka'at. Ya madab qiblat. Ya karal ta'ala. Begitu. Gak ada ngomong jam'at. Enggak. Udah tuh di waktu maghrib itu. Niat jam'atnya di solat pertama aja. Di solat kedua gak perlu. Solat pertama aja. Ya tuh namanya jam'at. Biar kitanya benar. Baru gitu. Yang ketiga. Sarat jam'at takdim. Tidak boleh antara dua solat itu dipisah dengan jarak waktu yang lama. Enggak boleh. Udah dipisahnya sama komat aja komat. Komat aja. Abis solat duhur. Salam bangun. Komat. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru. Salat asar begitu. Begitu juga maghrib sama isya. Pisah aja sama komat. Kalau pisahnya lama. Pakai biridan dulu. Salam Muhammad seratus. Astagfirullah. Subhanallah. Udah bakal batal jam'anya. Asar kudu dikerjakan di waktu asar. Karena kita jaraknya lama. Begitu. Maghrib sama isya. Habis maghrib wiridan. Kelamaan. Enggak boleh isya-nya. Dikerjakan di waktu maghrib. Udah izinnya habis. Izinnya. Begitu. Lalu bagaimana kita kalau mau mengerjakan. Solat jama' caranya jama' takhir pengennya. Kalau kita solat jama'nya pengen ngerjainnya jama' takhir. Saratnya cuma satu. Enggak banyak. Aturannya satu doang. Kalau jama' takhir kata kitab kita. Atau. Apa tuh. Kudu niat solat jama' takhir. Kudu niat menjama' takhir. Di waktu solat pertama. Jadi kudu niat menjama' takhir. Di waktu solat yang pertama. Solat pertama tuh bisa duhur. Bisa maghrib. Niat tuh. Contoh. Kita nih ketemu duhur. Gitu di tol. Niatnya jama' takhir. Bagaimana nih. Udah duhur belum nih. Udah. Udah jam satu. Baik. Maka kita ajarin. Ayo pada niat jama' takhir. Bagaimana niatnya di waktu duhur tuh. Nawaitu. Takhirat duhur. Ila waqtil asri. Li ajlil jama'i. Lillahi ta'ala. Wis bahasa ramu puyeng. Lagi jaman kaya begini nih. Begitu. Dah bahasa kita aja. Jadi hatinya aku niat menunda solat duhur untuk dikerjakan di waktu asar. Karena jama' takhir. Karena Allah ta'ala. Begitu niat di hati. Aku niat menunda solat duhur untuk dikerjakan di waktu asar. Demi jama' takhir. Karena Allah ta'ala. Udah tuh. Niat. Udah. Enggak solat duhurnya. Enggak dosa. Karena udah niat. Nanti jam empat baru nyampe res area. Solat duhur ramah asar. Niatnya kaya di rumah. Enggak ngomong jama' takhir. Jama' takhir. Enggak ada udah niatnya tadi. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi ka li arshadi amrina. Wa zidna ilman yanfauna. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Wa bi barakatil umlu'mihi. Wa ghafaru lahu wa limasyaykhihi wa limasyaykhina. Amin Faslun adapun ini Yaitu sebuah fasal tentang solat jama' Boleh hukumnya bagi musafir Dengan perjalanan yang jauh Lagi bukan maksiat Boleh menjama' Antara solat zuhur dan solat asar Taqdiman wa tahiran Dengan cara jama' taqdim Maupun dengan cara jama' ta'khir Atau Antara solat maghrib dan isya' Apabila menjama' oleh seseorang Dengan cara jama' taqdim Maka dipersyaratkan Memulai dengan solat yang pertama Wa niatul jama'i fiha dan niat menjama' Saat solat yang pertama Wa'alla yatulal faslu baynahuma Dan bahwa tidak lama oleh jarak pemisah Antara solat pertama dengan solat kedua Wa fi jama'i ta'khiri yushtara tu'an yanwiat ta'khira Qabla khurugi waqtid duhuri Wa qabla khurugi waqtid maghribi Dan pada jama' ta'khir Dipersyaratkan bahwa niat ia akan menunda Akan jama' ta'khir sebelum keluar Daripada waktu zuhur Dan sebelum keluar daripada waktu maghrib Wallahu a'lamu biswabi Segini Sudara-sudara sekalian yang mulia Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa Bagi orang yang berpergian jauh Sembilan puluh kilometer ke atas Perjalanannya bukan maksiat Diizinkan menjalankan solat empat model Yang pertama solat kosor saja Dan itu udah kita bahas pertemuan yang lalu Pertama solat tamam namanya Pertama solat tamam Yakni normal kayak di rumah Dan itu udah dibahas jauh-jauh hari Kedua solat kosor saja Yaitu pertemuan yang lalu Pembahasannya Ketiga solat jama' saja Dan ini kita akan bedah Tentang jama' saja Keempat jama' juga kosor juga Ada waktu malam hari ini Juga kita bedah nantinya Kita awali dengan membahas solat jama' Secara umum jama' ini Jama' ini kaya kosor Di antara syaratnya Kudu berpergian jauh Sembilan puluh kilometer ke atas Kurang dari itu Tidak boleh Pada qawul mu'tamad Kedua Perjalanan yang dilakukan bukan maksiat Bukan maksiat Kalau perjalanannya dosa Maka Tidak boleh jama' Ketiga Tujuannya jelas Kalau disebut piknik Itu dipandang oleh agama Tujuan kurang jelas Maka orang piknik Tidak boleh kosor Tidak boleh Jama' tentu Begitu Orang piknik Di dalam kitab Tufatut tulab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Menjelaskan Walayu tarah khasu Limujarra diru'yatil bilad Tidak diberikan Rukhsah Kelonggaran agama Tidak diizinkan Jama' juga kosor juga Bagi orang yang Berpergian semata-mata Memandang-mandang Daerah Melihat-lihat Lokasi Piknik Hanya lihat laut Kali aja udah gak asin Sekarang Atau ke gunung Kali aja Pohonnya masih hijau Atau kagak Begitu Begitu Kenapa disebut Enggak jelas Dari sini Pergi Ke Bromo Ada juga orang Dari daerah ke puncak Habis itu bawa jaket Mengapain Pakai bawa jaket Begitu Dingin Dari jaman Kibenen Dingin Mengapa kesitu Lo kalau pengen panas Ke Tanjung Priu Begitu Yang jelas aja hidup Yang kagak-kagak Begitu Udah tau Itu Mendingin Dari jam ke Benen juga Mengapain Bawa jaket Emang kesitu Mau nyari dingin Begitu Yang kagak-kagak Maka disebut Ini yang kaya begini Ini majelas Ora jelas Yang kaya begitu Dia pergi Ke pantai cerita Jauh-jauh Dari Tanah Kusir Begitu Pergi Ke pantai cerita Habis itu Makan baso Makan baso Pulang aja di bis Ngomel-ngomel Najong banget Baso Menang mahal doang 50 ribu Enak juga Ora Begitu Ngomel Mulu di Bisnya Enak juga Ora Baso Ngomel Terus 50 ribu Mahal banget Najong banget Ditanya sama temennya Habis gak Habis sih Gak enak Habis Bagaimana Gak jelas Kalau udah masuk perut Jangan dicela Udah diem aja Kalau udah masuk perut Kedengeran nama orang Pantai cerita Juga bukan Diacungi jempol Ditertawakan Kata orang Pantai cerita Juga Gua dagang baso Buat orang yang Tujuannya Ngabis Ngabisin duit Emang duitnya Udah lebih Maka gua Mahalin Kalau lu Kaga punya Jangan Gepatai cerita Danau Danau Mainnya RP Tera Mainnya Ngapa Kemari Kalau udah Bokem Situ aja Kata orang Kata orang Anyer Kaga dipuji Dicela lagi Emang Orang jelas Iya Ente dipandang Orang jelas Air laut Dari jaman Kebenen Asin Mau ngapain Diparan-paranin Begitu Paranin Emang dari dulu Juga Hasin Dari dulu Juga Sama aja Mau tidur Di Pantai Juga Merem Juga Tidur Tanah kusir Merem Juga Melorang Tanah kusir Merem Terus Melorang Tanah kusir Juga Bener Bener Enggak 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 Ada Namanya Disebut Sholat Jama Apa Itu Sholat Jama Bagi Orang Pempergian Jauh Jama Itu Artinya Menggabung Dua Sholat Dalam Satu Waktu Tanpa Mengurangi Angka Rokaat Namanya Disebut Jama Menggabung Dua Sholat Dikerjakan Dalam Satu Waktu Tanpa Mengurangi Angka Rokaat Hanya Memerjer Dalam Dunia Perbankan Gabung Doang Begitu Gabung Doang Gabung Begitu Gabung Begitu Gabung Doang Tapi Angka Rokaat Nya Enggak Bekurang Ini Namanya Disebut Sholat Jama Jama Ibarat Dohor Asar Dohor Empat Asar Empat Dikerjakannya Anggap Di Dohor Atau Dianggap Di Asar Itu Namanya Jama Maka Solat Jama Ini Diajarkan Diajarkan Oleh Nabi Dalam Syariat Islam Mula-mula Pada Tahun Kesembilan Hijriah Begitu Saat Meletus Perang Tabuk Disitulah Mula-mula Diajarkan Solat Solat Secara Jamaah Di Dalam Kitab Soheh Muslim Imam Muslim Meriwayatkan Hadith Daripada Sayyidina Muad Bin Jabal Radiyallahu Ta'ala An Kata Beliau Kharajna Ma'a Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Ghazwati Tabuka Faqana Sallallahu Alayhi Wasallam Yusallit Duhra Wal Asra Jami'an Wal Maghriba Wal Insya'a Jami'an Kami Para sahabat Keluar Dari Madinah Menuju Tabuk Saat Perang Tabuk Maka Nabi itu Solat Zohor Ama Asar Di Jamaah Juga Solat Maghrib Ama Isya Di Jamaah Inilah Dalil Bahwa Solat Jamaah Disyariatkan Di Dalam Islam Solat Jamaah Solat Jamaah Ini Ada Dua Ada Namanya Jamaah Takdim Dan Ada Namanya Jamaah Takkhir Apa Apa itu Jamaah Takdim Jamaah Takdim Itu Bila Mana Solat Yang Kedua Ditarik Di Waktu Solat Yang Pertama Namanya Takdim Dimajukan Contoh Asar Belum Waktunya Belum Asar Tapi Ditarik Di Duhur Itu Namanya Karena Ditarik Namanya Jamaah Takdim Karena Ditarik Maghrib Ama Isya Isanya Ditarik Di Maghrib Itu Namanya Jamaah Takdim Kedua Namanya Jamaah Takkhir Apa Takkhir Dibelakangin Ditunda Dilambatin Apa Dilambatin Solat Duhurnya Ditunda Dikerjakannya Di Waktu Asar Solat Maghrib Ditunda Di Waktu Isya Namanya Disebut Solat Jamaah Takkhir Diatur Oleh Agama Solat Yang Dibolehkan Menjama Pertama Zuhur Ama Asar Terserah 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 Tuh Duhur Di Waktu Duhur Kado Hora Masar Apakah Di Waktu Asar Itu Yang Tadi Takdim Takkhir Kedua Maghrib Ama Isya Ini Yang Bisa Dimerger Yang Bisa Digabung Asar Ama Maghrib Tidak Ada Ajarannya Isa Ama Subuh Tidak Ada Ajarannya Tidak Ada Jamaah Subuh Ama Zuhur Tidak Ada Ajarannya Yang Ada Ajarannya Zuhur Asar Asar Zuhur Atau Maghrib Isa Isa Maghrib Ini Ajaran Tentang Jama 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 Dari Jama Takdim Dan Jama Takkhir Karena Jama Itu Ada Dua Yang Bagusnya Mana Islam Tidak Mengatur Kedalam Situ Berbicara Yang Bagusnya Diserahkan Kepada Masing Masing Individu Mana Yang Lebih Maslah Hat Pada Perjalanan Dia Itu Silahkan Diambil Kayaknya Dohor Berat Dah Masih Ditol Nyampe Nyampe Tengah Empat Yaudah Jamaah Tahir Berarti Gitu Kata Kita Kalau Dohor Bisa Istirahat Jam Satu Di Res Area Nanti Bakal Nyampe Lampir Tengah Tujuh Berarti Udah Maghrib Kalau Begitu Jamaah Takdim Berarti Mana Yang Lebih Maslah Hat Untuk Apa Ini Islam Ajarkan Tentang Jamaah Islam Menghargai Pemeluknya Orang Bepergian Itu Setret Waktunya Dia Betul Betul Harus Pandai Mengalokasi Waktu Kayak Gita Orang Mau Umroh Kalau Udah 9 Hari Udah 9 Hari Nggak Sebelum Kita Berangkat Ulangnya Udah Ketahuan Tinggal Kita Mengisinya Mau Selagu Lagunya Segitu Juga Harinya Mau Diisi Ibadah Ya Segitu Juga Harinya Kita Harus Benar-benar Bisa Mengalokasikan Waktu Saking Mahalnya Harga Waktu Di 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 Mata Orang Berpergian Islam Memberi Kelonggaran Bolehlah Mengerjakan Jamah Begitu Islam Namun Baik Jamah Takdim Maupun Jamah Takhir Masing-masing Ada Peraturan Untuk Mengerjakan Sholatnya Supaya Tidak Dosa Karena Asalnya Ngerjain Sholat Asar Di Waktu Dohor Asalnya Enggak Sah Kenapa Enggak Sah Uang Belum Waktunya Maka Yang Membuat Sah Ada Peraturan Ada Peraturan Peraturan Ini Yang Membuat Sah Begitu Begitu Dulu Ada Satu Negeri Orang Kalau Mau Pengen Jadi Pemimpin Umurnya Empat Polo Dirubah Peraturannya Baru Bisa Karena Peraturan Begitu Peraturan Begitu Asalnya Enggak Boleh Asar Dikerjain Di Duhur Ruang Belum Waktunya Cuman Ada Peraturannya Sehingga Boleh Bagaimana Peraturannya Begitu Juga Duhur Ditunda Di Asar Asalnya Dosa Asalnya Kenapa Karena Tidak Mengerjakan Sholat Menunda Dari Waktu Cuman Karena Ada Peraturan Maka Dapat Izin Enggak Dosa Cuman Harus Mengikuti Tata Aturan Secara Singkat Kata Kitab Kita Bila Anda Mau Mengerjakan Sholat Itu Dengan Tata Cara Jama Takdim Sarat Ada Tiga Dalam Pelaksanaan Sholat Kalau Bepergian Gala Macem Itu Sarat Umum Bepergian Ini Sarat Kebolehan Melaksanakan Jama Takdim Ada Tiga Sarat Supaya Jama Takdim Benar Begitu Yang Pertama Sholat Wajib Tertib Apa Wajib Tertib Kudu Memulai Mengerjakan Sholat Yang Punya Waktu Dulu Yang Punya Waktu Dulu Dia Kudu Dikerjakan Duluan Yang Bukan Punyanya Kudu Belakangan Kaya Duhur Ama Asar Mau Jama Takdim Waktunya Waktu Duhur Jama Takdim Maka Sholat Yang Pertama Dikerjakan Kudu Duhur Dulu Abis Duhur Baru Asar Kalau Dibalik Asar Dulu Baru Duhur Enggasah Karena Menyalahi Perat Peraturan Maghrib Ama Isya Ngerjainnya Di Waktu Maghrib Namanya Jama Takdim Maka Kudu Maghrib Dulu Selesai Selesai Solat Maghrib Baru Solat Isa Itu Peraturan Pertama Bila Mana Kita Mau Cara Ngerjain Solat Jama Takdim Jadi Yang Pertama Kudu Tertib Mendahulukan Solat Yang Punya Waktu Membelakangkan Solat Yang Ditarik Begitu Itu Tertib Jadi Mendahulukan Duhur Baru Asar Mendahulukan Maghrib Baru Insya Begitu Itu Cara Pelaksanaannya Kedua Kudu Niat Menjama Takdim Kudu Niat Menjama Takdim Niatnya Dimana Niat Menjama Takdimnya Terserah Niatnya Yang Penting Masih Solat Yang Pertama Niatnya Kudu Niat Boleh Saja Niatnya Bareng Dengan Takbiratul Ikhrum Zuhur Atau Maghrib Istilahnya Maghrib Bisa Boleh Aja Lagi Rakaat Pertama Zuhur Niat Menjam Nya Rakaat Kedua Zuhur Ketiga Zuhur Niat Jam Nya Keempat Boleh Juga Yang Penting Belum Salam Karena Solat Jam Takdim Itu Sarat Kedua Kudu Niat Menjama Takdim Kapan Niatnya Selagi Solat Yang Pertama Kalau Dikata Selagi Itu Maksudnya Bukan Di Awal Saja Mau Di Awal Boleh Mau Di Tengah Boleh Mau Di Akhir Boleh Yang Penting Belum Belum Salam Kalau Belum Salam Boleh Ya Niat Jam Enggak Mesti Bareng Amat Takbir Enggak Mesti Kalau Kita Bakal Bareng Amat Takbir Takbir Panjang Menget Ampe Kaya Tiang Listerik Yang Kayak Begitu Enggak Usah Disitu Niat Jam Namanya Ngapain Susah Ampe Allah Mau Ngapain Yang Kayak Begitu Tugak Ngaji Yang Kayak Begitu Bikin Puyang Aja Begitu Ya Allah Jadi Enggak Usah Begitu Jadi Harus Bener Niat Tapi Bagus Bareng Amat Takbir Lebih Bagus Usalli Kalau Kita Dohra Masar Usalli Fardad Duhuri Arba Arak Atin Majmu'an Ma'al Asri Jam'at Takdimin Adaan Imaman Atau Makmuman Atau Adaan Lillahi Ta'ala Diatinya Aku Niat Solat Fardu Duhur Empat Rokaat Dijama Takdim Dengan Asar Jadi Makmum Atau Jadi Imam Karena Allah Ta'ala Udah Bahasa Indonesia Aja Yang Kita Bisa Niatnya Diati Jadi Aku Niat Solat Solat Fardu Duhur Empat Rokaat Dijama Dijama Takdim Dengan Asar Jadi Makmum Atau Jadi Imam Atau Sendiri Begitu Karena Allah Ta'ala Begitu Itu Niat Namanya Niat Menjama Ini Niat Masih Dalam Solat Karena Di Awal Boleh Juga Lagi Sujud Kita Tadi Lupa Niat Jam Lagi Sujud Di Hatinya Saya Tarik Dah Asar Di Duhur Aja Jam Takdim Jadi Lagi Sujud Lagi Tasaud Dahir Juga Jadi Di Hatinya Gue Tarik Dah Aku Niat Asar Saya Tarik Di Duhur Jam Takdim Jadi Lagi Tasaud Yang penting Jangan Usoli Usoli Batal Solat Di Atinya Aja Yang Penting Belum Belum Salam Itu Di Duhur Salam Solat Duhur Bangun Solat Asar Niatnya Di Asar Bagaimana Udah Nggak Ada Di Asarnya Niatnya Bagaimana Biasa Saja Kita Solat Asar Usoli Fadol Asri Arba Aroka Atin Musta Bila Ki Berarti Adaan Ya Makmuman Atau Imaman Begitu Lillahi Ta'ala Aku Sampai Asar Nggak Disebut Jama-jama Udah Udah Izin Doang Tadi Itu Izin Narik Asar Udah Izin Nya Tadi Asar Nggak Perlu Ngomongin Jamal Lagi Di Dohor Itu Minta Izin Narik Asar Am Allah Jadi Asarnya Udah Tinggal Solat Biasa Aja Itu Di Perukunan Kau Pakai Kayak Begitu Begitu Nama Juga Perukunan Bukan Rukun Beneran Kudung Haji Biar Nggak Rukun 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 Beneran Biar Kita Benar Begitu Maghrib Ma'isyah Usalli Fardul Maghribi Salah Saraka Atin Majemuan Ma'al Insya'i Jamah Takdimin Ada'an Lillahi Ta'ala Di hatinya Aku niat Solat Fardul Maghrib Tiga Rukaat Di Jamah Takdim Dengan Insya'i Ya Karena Allah Ta'ala Solat Maghrib Tiga Rukaat Bangun Lagi Solat Insya'i Bagaimana Niat Solat Isanya Biasa Kayak Nggak Berpergian Saya Solat Isya Empat Rukaat Ya Madab Qibrat Nggak Nggak Ngomong Jamah Nggak Udah Di waktu Maghrib Niat Jamah Di Solat Pertama Aja Di Solat Kedua Nggak Perlu Solat Pertama Aja Namanya Jamah Biar Kitanya Benar Yang Ketiga Sarat Jamah Takdim Tidak Tidak Boleh Antara Dua Solat Itu Dipisah Dengan Jarak Waktu Yang Lama Nggak Boleh Udah Dipisah Nya Komat Aja Komat Komat Aja Abis Solat Duhur Salam Bangun Komat Allahuakbar Allahuakbar Assalamuala Itu Baru Solat Asar Begitu Begitu Juga Maghrib Amma Isha Pisah Aja Amma Komat Kalau Pisah Nya Lama Pakai Biri Dan Dulu Solat Muhammad Seratus Astagfirullah Subhanallah Udah Bakal Batal Jamahnya Asar Kudu Dikerjakan Di Waktu Asar Karena Kita Jaraknya Lama Begitu Maghrib Amma Isha Habis Maghrib Wiridan Kelamaan Gak Boleh Isha Dikerjakan Di Waktu Maghrib Udah Izinnya Abis Izinnya Begitu Polisi Aja Kalau Dia Mau Izinnya Abis Usir Begitu Ini Juga Begitu Udah Lu Mundur Di Waktunya Karena Izinnya Sudah Abis Jaraknya Jangan Lama Makanya Yang Punya Wiridan Salam Muhammad Kalau Solat Jama Di Solat Kedua 200 Karena Abis Dohor Komat Doang Begitu Entar Abis Salam Asar Baru 200 Yang 100 Punya Dohor Yang 100 Punya Asar Begitu Kayak Begitu Caranya Itu Namanya Disebut Jama Takdim Kayak Begitu Rokaat Enggak Berkurang Kaga Orang Jama Doang Lalu Bagaimana Kita Kalau Mau Mengerjakan Solat Jama Caranya Jama Tahir Pengennya Kalau Kita Solat Jam Pengen Ngerjainnya Jama Tahir Saratnya Cuman Satu Enggak Banyak Aturannya Satu Doang Kalau Jama Tahir Kata Kitab Kita Atau Apa Tuh Kuduniat Solat Jama Tahir Kuduniat Menjama Tahir Di Waktu Solat Pertama Jadi Kuduniat Menjama Tahir Di Waktu Solat Yang Pertama Solat Pertama Tuh Bisa Duhur Bisa Maghrib Niat Tuh Contoh Kita Kita Ketemu Duhur Gitu Ditol Niatnya Jamaat Tahir Bagaimana Nih Udah Duhur Belum Nih Udah Udah Jam Satu Baik Maka Maka Kita Ajarin Ayo Pada Niat Jamaat Tahir Bagaimana Niatnya Di Waktu Duhur Tuh Nawaitu Ta'akhirat Duhuri Ila Waktil Asri Li Ajlil Jamai Lillahi Ta'ala Wis Basara Mopuyeng Lagi Zaman Kayak Begini Nih Begitu Udah Bahasa Kita Aja Diatinya Aku Niat Menunda Solat Duhur Untuk Dikerjakan Di Waktu Asar Karena Jamaat Tahir Karena Allah Ta'ala Begitu Niat Di Aku Niat Menunda Solat Duhur Untuk Dikerjakan Di Waktu Asar Demi Jamaat Tahir Karena Allah Ta'ala Udah Tuh Niat Udah Nggak Solat Duhurnya Nggak Dosa Karena Udah Niat Nanti Jam 4 Baru Nyampe Res Area Solat Duhur Ramah Asar Niatnya Kayak Di rumah Nggak Ngomong Jamaat Tahir Jamaat Tahir Nggak Ada Udah Niatnya Tadi Udah Tinggal Kerja Aja Udah Asar Solat Saya Solat Fardu Dohor Patrokaat Menghadap Qiblat Salam Begitu Terus Aku Solat Fardu Asar Patrokaat Begitu Tinggal Begitu Doa Nggak ada Ngomong Jamaat Nggak ada Udah Niat Tadi Itu Itu Yang Diperukunan Kan Udah Dibilang Itu Jangan Pake Rukun Rukunan Tapi Rukun Bener Beneran Ngaji Agar Supaya Kita Nggak Salah Jadi Solatnya Apa Dulu Apa Dohor Dulu Apa Asar Dulu Kalau Jamaat Akhir Saratnya Cuman Satu Sehingga Itu Nggak Menjadi Sarat Boleh Kita Asar Dulu Baru Dohor Boleh Dohor Dulu Baru Asar Boleh Karena Enggak Wajib Tertib Boleh Asar Dulu Emang Waktunya Punya Asar Boleh Dohor Dulu Emang Dohor Belum Dikerjakan Cuman Kalau Ngomong Bagus Bagusan Mana Bagusan Tertib Tertibnya Sunat Tidak Jadi Sarat Kalau Jamaat Akhir Karena Enggak Jamaat Takdim Tiga Ini Mau Satu Yang Dua Enggak Adek Jadi Sehingga Mau Maghrib Dulu Boleh Baru Isa Mau Isa Dulu Boleh Baru Maghrib Enggak Pate Karena Memang Jamaat Takhir Enggak Disuruh Tertib Cuman Bagus Kalau Tertib Sunat Terus Kudu Dipisah Enggak Enggak Apa Mau Disambung Enggak Apa Mau Dipisah Jarak Lama Enggak Apa Kita Habis Sholat Duhur Tengah Empat Jamat Tahir Habis Itu Ngopi Dulu Tiga Gelas Baru Sholat Asar Bol Bol Boleh Kenapa Boleh Enggak Disyaratin Pemisahnya Jangan Lama Enggak Ada Jamat Tahir Syaratnya Satu Doang Kalau Jamat Takdim Iya Kalau Jamat Tahir Habis Sholat Duhur Ntar Aja Dasarnya Sejam Lagi Boleh Kecuali Maghrib Kalau Sejam Lagi Udah Is Isilah Artinya Enggak Mesti Habis Salam Langsung Komat Enggak Wiri Dan Dulu Bol Boleh Kalau Jamat Tahir Karena Enggak Jadi Syarat Pemisahnya Jangan Lama Enggak Begitu Sebagaimana Enggak Syarat Tartim Cuman Jarak Pemisahnya Enggak Lama Sunat Sunat Jadi Habis Sholat Duhur Komat Lagi Langsung Asar Kalau Jamat Tahir Itu Cakep Enggak Begitu Enggak Apa-apa Begitu Ini Namanya Sholat Jamat Takhir Begitu Namanya Jadi Syarat Jamat Takdim Tiga Syarat Jamat Tahir Cuman Satu Begitu Mungkin Ada Satu Kitab Syarat Jamat Tahir Dua Itu Pastikan Dawa Musafar Itu Jarang Itu Udah Pastilah Masih Di Pempergian Tapi Ada Ini Yang Pokok Ini Yang Pokok Syarat Jamat Tahir Di Luar Ini Adakah Jamat Dengan Perjalanan Pendek Artinya Pendek Tidak 90 Kilometer Masih Ada Pendapatnya Seperti Dari Sini Ke Gunung Sindur Begitu Ada Arisan Di Sonoh Kita Solatnya Jamat Masih Ada Ulamanya Masih Ada Ulamanya Kalau Jamat Doang Kayak Dari Sini Ke Serang Maulid Cuman 70 Kilo Gak Nyampi 90 Jamat Doang Boleh Kalau Kosor Harga Mati Kudus 9 10 Ke Atas Kalau Jamat Dari Sini Gunung Sindur Boleh Aja Kalau Mau Jamat Jamat Begitu Perjalanannya Pendek Bol Boleh Begitu Dari sini Cuman Boleh Doang Enggak Sunat Enggak Sunat Enggak Sunat Boleh Doang Bagusnya Ya Kalau pendek Mau bagus Enggak Usah Begitu Kalau Enggak Repot Repot Amat Hanya Sebatas Bol Boleh Mana Lagi Yang Boleh Jamat Doang Kayak Jadi Pengantin Bagi Orang Hajatan Di Kampung Pengen Nyari Berkah Hajatan Di Kampung Beda Di Gedung Kalau Di Kampung Mulai Hajatan Hari Minggu Jam 7 SD Selesai Maksudnya Sampai Dengan Selesai Sampai Kapan Tergantung Tamu Bagi Orang Kampung Yang Model Begini Boleh Dia Jamat Begitu Hajatan Yang Lama Kayak Begini Sianan Jamat Takdim Aja Dohor Ganti Baju Yaudah Salat Dohor Salam Salat Asar Caranya Yang Tadi Tagi Kalau Jamat Takdim Tiga Pakai Tuh Jadi Baru Pakai Baju Jadi Ampe Asar Dia Dalam Tanda Kutip Engga Solat Uang Udah Jadi Berkah Jangan Ampe Dia Kata Tuhan Juga Tahu Gue Jadi Penganten Ya Si Tuhan Tahu Lu Gagak Tahu Ajaran Tuhan Mana Mau Berkah Gitu Ampe Gagak Solat Gala Macem Jadi Penganten Mau Sakinah Mau Waduh War Rahmat Dari Mana Buang Ajaran Allah Dilanggar Jamat Aja Maghrib Isak Ya Jamat Takdim Aja Maghrib Ganti Baju Maghrib Isak Jadudah Selesai Daripada Tamu Udah Langsung Tempur Aja Serang Langsung Itu Ukraina Serbu Aja Udah Begitu Itu Yang Kayak Begitu Jadi Begitu Jadi Penganten Boleh Jamat Boleh Kalau di gedung Nggak usah Sebentar Doang Jam 11 Sampai Jam Satu Waktu Mesti Banyak Nggak Usah Kalau Di gedung Bentar Kalau Di kampung Aja Sianan Orang Muda Nggak Punya Kalau Ganti Bedak Lagi Bayar Lagi Maren Aja Mesti Ngutang Modal Kawin Ribet Begitu Biar Enak Hidup Begitu Kalau jadi Penganten Boleh Boleh Begitu Kenapa Boleh Nggak Bakalan Dijadikan Kebiasaan Sebab Kawin Kedua Ketiga Nggak Bakar Rame Kayak Begitu Ngumpet Bener Nggak Ngumpet Nggak 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 Ada Jam Udah Nggak Kayak Begitu Begitu Jadi Jamak Tuh Begitu Nah Jadi Kita udah Tahu Kalau Pergian Jauh Boleh Tamam Boleh Kosor Boleh Jamak Doang Keempatnya Jamak Juga Kosor Juga Bagaimana Ini Jamak Kosor Juga Berarti Menggabung Dua Solat Dalam Satu Waktu Plus Ngurangin Angka Rokaat Dari Solat Yang Empat Jadi Dohor Masar Dohor Dua Asar Dua Maghrib Amaisa Maghrib Tiga Asar Isa Dua Karena Yang Boleh Jamak Yang Boleh Kosor Kayak Kemarin Yang Empat Doa Jumat Amasar Boleh Dijama Kosor Boleh Jamannya Cuman Jamat Takdim Jumat Cuman Dua Nanti Abis Salam Soat Asar Boleh Boleh Jamat Akhir Tidak Boleh Jumat Karena Jumat Harus Di Waktu Jumat Inilah Aturan Aturan Cara Solat Jama Doang Dan Cara Solat Jama Juga Kosor Juga Kalau Ngomongin Kosor Di Ajaran Yang Sudah Kelewat Karena Ngajaran Hari Ini Berbicara Jama Dengan Model Jama Takdim Maupun Model Jama Takhir Segini Aja Ngaji Kita Ada Yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Di Luarnya Sebelum Doa Dipersilahkan Wallah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh 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 Saja Boleh Saja Boleh Boleh Saja Bebas Mau Jama Takdim Boleh Jama Tahir Boleh Kenapa Saya Contohkan Kebanyakan Orang Kampung Itu Dengan BMI Maghrib Itu Biasanya Ganti Pakaian Tamu Kloss Biasanya Maghrib Jadi Sehingga Dia Solat Maghrib Dulu Begitu Boleh Dia Nanti Maghrib Nanti Isya Aja Enggak Apa Boleh Saja Semuanya Boleh Bebas Enggak Apa Sama 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 Terima kasih.